Intro Oke kita akan mencoba Untuk membuat rangkaian Sederhana Menggunakan komponen-komponen yang tadi Kita baru jelaskan Yaitu Tentang resistor Dan kapasitor Kita ambil baterai Gallery munculnya dari sini ya Ini muncul gallery Bisa hilang bisa muncul Terus Ambil apa yang bisa kita ambil disini Ambil saklar Kemudian Kita ambil Lampu atau resistor Pasif komponen resistor Resistornya kita ambil dua Satu yang bisa diubah Resistor ada dua jenis Tetap dan yang bisa diubah Kemudian Kita ambil kapasitor Dari Kapasitor Kemudian Ambil Lampu Oke Oh iya Alat ukurnya Sekarang kita bisa mengetahui Ampermeter Volkmeter Dan Grafik Silahkan sambil mengikuti Yang lain Kita buat rangkaian sederhana dulu Sesuai dengan Bertomortikas Oke Ampermeter Dipasangnya Sari apa paralel Sari ya Baru kita Kasih beban Jadi ada beban resistor Ada beban lampu Terus kita pasang Volkmeter Pasang paralel Oke Kapasitor Jangan dipasang dulu Kita akan lihat bagaimana Sebelum menggunakan kapasitor Kita juga ukur bagaimana Signal keluaran dari DC Agar kelihatan Kita Tampilkan Oke Ini 9V Mau diubah atau tidak Ajak Ngomong dong ajak Apa Dubah gitu 5V Ada 5V Yang kira-kira masuk akal aja Gak ada atau 5V Adanya 4,5 6 Karena di pabrik itu Pengeluaran Ada apa dengan laptop saya Kelap-klip dari tadi Sudah wayai Oke Kita lihat Arusnya sangat kecil sekali Kenapa Karena banyak hambatan Coba kita buat hambatannya Kurang Wah Ada perubahannya Tapi sedikit Kita coba Nantikan dulu Kita ubah ini Ganti Berapa nih Misalnya 60 Port Kemudian Grafiknya belum Kita ambil ya Grafik 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 Kita lihat Signal keluar Oke Kita coba Jalan Ting Oke Nah ini kita lihat Kita lihat Ini Grafiknya Kecil sekali ya Arusnya Ya kalau kita lihat disini Berapa ini 2,30 mA Kecil sekali Karena hambatannya Ini ada 25 kg Ini ada 1 kg Kita ubah deh Kita ubah Bagaimana ketika Resistornya Bukan 1 kg Tapi 10 ohm saja Nah Kayaknya di langit Ya Kemudian Kita mulai 2,39 mA Terus Kita kecilkan lagi Nah Lihat Lampunya Mulai menyal Nah Inilah fungsi Hambatan geser Potensial Bisa diubah Jadi Kita bisa dapatkan Bahwa Ketika hambatannya Mengecil Arusnya Membesar Ciri-ciri Arus membesar Lampunya Menyalah Lebih terang Yang kedua Adalah Kita lihat Grafiknya Wih Grafiknya Gak kelihatan ya Gak kelihatan Coba Supaya kelihatan Grafiknya Gak kelihatan Nah Mungkin Saya akan Berhasil Grafiknya Biar kelihatan Property Grafiknya Berapa itu Banyak-banyak 5 Ini Kita naik Oke Nah Kita lihat Salah lagi Oke Kita lihat Ini Ini Maksudnya apa Grafiknya Halus Jiri Halus Ketegangan Channel 1 Ini Pura-pura Asiloskop Ini Waduh Ada belajar Asiloskop Channel 1 Ambil Ketegangan Tegangannya Nah Sekarang Kita Kecilkan Tegangannya Naik Semakin Kecil Resistor Kita ubah Amperenya Semakin bisa Lampunya Lebih terang Tegangannya Naik Tegangan Pada lampu 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 Tegangan Pada lampu Kita perkecil lagi Oke Sekarang Kita coba Ini Kapasitor Kita pasang Sekarang Kapasitor Dipasang Kira-kira Bagaimana Kapasitor Kira-kira Kira-kira Grafiknya Sampai situ Kita lihat Satu Dua Tiga Bagaimana Bagaimana Ada Tidak ada Kalau pernah Sangat kecil Sekali Berapa ini Ini Dua puluh enam Koma Dua puluh lima Mikrofort Mikrofort Nah perlu diketahui bahwa Hati-hati saat Anda Mengambil Komponen Kapasitor Dari barang-barang bekas Kadang-kadang Kapasitor Itu kan Dia bisa mengisi Sampai Ratusan Bahkan ribuan Apa namanya Farad Ketika Jangan ambil Dia masih punya muatan Kalau nanti Terjadi Konsep Bahaya Misalkan terhubung Dia bisa meledah Atau Dia bisa Melukai Anda Karena dalamnya Masih ada muatannya Caranya gimana Caranya Ketika Anda mau Pakai Kapasitor Second Hubungkan singkat dulu Kakinya Hubungkan singkat Supaya Ya Disotkan Supaya apa Muatannya Kosong Lagi Itu Itulah efek kerinduan Hubungkan Baru tenang Terima kasih Tidak?